Bro, kali ini gue akan share satu ilmu yang cukup mahal, saking mahalnya sampai dikasih nama Billion Dollar Habit, artinya kebiasaan 1 miliar dolar. Ilmu ini kalau diterapkan bisa banget bikin lo jadi cowok yang lebih sukses dan lebih kuat. Asalnya dari Andrew Huberman, seorang neuroscientist yang melakukan banyak penelitian tentang cara kerja otak manusia. Caranya simple, tentukan 6 hal baru positif yang pengen lo jadikan kebiasaan dalam hidup, terus dari 6 hal itu, pastikan tiap hari lo lakuin 3 atau 4. Gak perlu semuanya, misal lo pilih 6 hal, bangun pagi, olahraga angkat beban, belajar bahasa Inggris, makan sayur, gak nonton BOKEP, tidur tepat waktu. Sehari minimal lakuin 3 aja udah cukup bagus, dengan catatan harus dilakuin tiap hari 3 hal ya bro. 3 hal ini boleh kentang ganti 1 hari ke hari lainnya, yang penting tiap hari harus lo lakuin 3 kebiasaan positif ini. 3 aja cukup, gak perlu 6-6nya. Ini bakal bikin otak lo berpikir, kalau yang lo lakuin gak terlalu berat, karena gak harus semuanya. Tapi kalau 3 aja dilakuin teratur, hidup lo akan jadi jauh lebih beda. Satu trik lagi, tips kapan ngelakuinnya. Dibagi jadi 3 fase. Fase 1, 0-10 jam setelah lo bangun tidur. Bagusnya buat ngelakuin kebiasaan yang hubungannya sama aktivitas fisik atau yang jelas targetnya. Misal olahraga push up 50 kali, sit up 50 kali, pull up 20 kali. Fase 2, dari 10-17 jam setelah lo bangun. Bagusnya buat ngelakuin hal yang hubungannya sama proses berpikir. Misal belajar bahasa, bikin konten masos yang bagus, nonton film yang mendidik. Dan fase ketiga, dari 17 jam sampai 24 jam setelah lo bangun. Fokus ngelakuin hal yang bikin istirahat lo lebih optimal, pikiran lebih tenang, dan hati lebih damai. Contohnya ibadah, doa sebelum tidur, meditasi, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Lakuin ini secara teratur sampai jadi kebiasaan yang otomatis lo lakuin. Dan hidup lo akan jadi lebih baik, bro. Kesimpulannya, lo bisa ngelakuin bilion dolar habit dengan cara berikut. Pilih 6 kebiasaan baru yang positif, yang pengen lo lakuin dalam hidup lo. Lakuin tiap hari minimal 3 dari 6 kebiasaan tadi. Fase 1, sampai 10 jam lo bangun buat ngelakuin kebiasaan yang hubungannya sama fisik dan target. Fase 2, 10-17 jam lo bangun buat yang hubungannya sama kreativitas dan pola belajar. Fase 3, 17 jam ke atas setelah lo bangun, yang bikin istirahat lebih optimal. Share yuk, bro, di kolom komentar. 6 kebiasaan baru positif apa yang pengen lo tambahkan dalam hidup lo. Salam, my family, man. Semangat, bro. Selamat menikmati.